Intro Hey what's up guys Kembali lagi bersama saya Mhaikaw Fikri di channel Team for Gamers Oke bagi kalian yang baru datang ke channel ini Atau yang sudah lama datang ke channel ini Tapi belum subscribe channel ini Ayo teman-teman kita bangun channel ini Lebih baik ke depannya dengan cara klik like Comment dan subscribe Jika kalian sudah klik tombol subscribe Kalian bisa klik notifikasi Supaya kalian bisa menonton video Video kami yang baru-baru Oke terima kasih bagi kalian Sudah subscribe video ini Ataupun yang belum subscribe Tapi like terima kasih Tidak apa-apa mungkin jika kalian Sering notifikasi video ini kalian akan Terbiasa dan kalian bisa subscribe channel ini Oke kali ini Kita akan membahas tentang RRK Versus NXL Mengapa RRK Bisa kalah Menurut pendapat saya RRK Bisa kalah Karena penjelasan yang pertamanya Itu adalah terlalu percaya diri Dalam buat meta baru Kita bisa lihat dari Dari live streamingnya RRK Lemon terlalu RRK Lemon terlalu Bukan RRK Lemon Tapi seluruh Squad RRK terlalu percaya diri Dalam buat meta baru Yang kedua Yang kedua Miscommunication Karena terjadi miscommunication Antara RRK Lemon Tuturu Dan RRK Lainnya Itu bisa menyebabkan Terjadinya salah paham Sehingga tidak ada Counter Defense Maupun Serangan-serangan balik Atau bisa Membuat epic comeback Yang ketiga Menurut saya adalah Hero Carry Clock Dan banyak terjadi kesalahan Di Hero Carry Ya kita bisa lihat saja Apa saja kesalahannya Kalian bisa lihat Video berikut ini Oke jika kalian sudah Lihat video ini Kita bisa langsung Yang ke nomor 4 Nomor 4 itu Semua bisa terjadi Di dalam game Karena kenapa Setiap orang pro Pasti bisa dikalahkan Bukan Hanya orang pro saja Orang yang paling Bisa bermain game Atau yang paling Pro Itu bisa terkalahkan Bukan Karena dia pro Dia harus menang terus Tidak mungkin Ini adalah game Teman-teman Game itu ada menang Ada kalah Ada saatnya kita Di atas Yaitu menang Ada saatnya kita Di bawah Itu kalah Seperti RRK Lemon RRK Tuturu Dan Kawan-kawannya Dia sudah berusaha Mungkin mereka Lagi Kurang beruntung saja Akhirnya mereka Kalah Tapi Saya mendengar Opini-opini Atau Gossip Yang terdapat Di grup Mobile Legends Indonesia Yang pertama itu Katanya RRK Lemon RRK Lemon lagi RRK Regum Quant Oxygen Ini Katanya Mengalah Dengan NSL Karena kenapa Karena itu strategi Supaya dia kalah Dia tidak Ketemu dengan Epos Apakah benar Kalau benar Saya tidak Respect pada Tim RRK Karena kenapa Tim profesional Tidak bisa Yang katanya itu Mengalahkan diri Atau Sengaja Tidak Tidak Ketemu Epos Itu Berhasil Saya tidak akan Respect Dengan itu Tapi Kemungkinan itu Karena mereka Lagi kurang Beruntung Saja Itu Hanyalah Opini Opini Saja Kalau Kalau dia Ketemu Epos Kan Walaupun Dia kalah Tapi kan Masih bisa Masuk Lower bracket Kenapa Tidak Ya Mungkin itulah Kata saya Tadi Itu Karena Mereka Kurang Beruntung Saja Tidak Ada Tim Profesional Yang Mau Mengalah Ingat Tidak Ada Semua Tim Profesional Tim Mobile Legend Atau Tim Game Game Lainnya Yang Mengalah Dalam Turnamen Tidak Ada So Jadi Itu Saja Yang Saya Bisa Sampaikan Kenapa Tim RRQ Bisa Kalah Dengan NXL Itu Itu Adalah Opini Saya Jika Ada Opini Lagi Kalian Boleh Klik Komentar Dan Kalian Ketik Apa Saja Opini Kalian Kenapa NXL Bisa Menang Dengan RRQ Kenapa RRQ Bisa Kalah Ya Sekian Video Dari Saya Thanks For Watching And Style Play Game For Gamers Bye 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 You Bye 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 Terima kasih telah menonton